Intro Wakil Bupati Pangkep Syahban Samana memimpin Rapat Koordinasi Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades Serentak. Rakor dihadiri perwakilan Polres, Kodim, Kejaksaan, serta instansi terkait. Berlangsung di ruang rapat Wakil Bupati, Kamis 19 Agustus 2021. Usai Rakor, Wakil Bupati menyampaikan rapat koordinasi ini membahas tindak lanjut Surat Edaran Kemendakri terkait pelaksanaan Pilkades. Awalnya, pelaksanaan Hari H Pilkades dijadwalkan 20 Oktober, namun berdasarkan rapat koordinasi diundur menjadi 4 November. Penundaan juga dengan melihat tingkat perkembangan kasus COVID-19. Namun katanya, saat ini kasus COVID-19 mengalami tren penurunan, baik kasus kematian maupun konfirmasi positif. Diketahui, Pilkades Serentak akan dilaksanakan pada 27 desa selekabupaten Pangkop. Memang disampaikan oleh Pak Menteri, kalau itu dipenuhi semua tentu, kita harus melakukan penundaan. Tapi kalau tidak, kita lakukan namanya penundaan, tapi itu tidak dalam 2 bulan. Kalau untuk pangkut kita sepakati, itu 2 minggu. Jadi pelaksanaan Hari H Pencoblosan itu, Bukade yang tadinya tanggal 20 Oktober, itu menjadi 4 November. Jadi 2 minggu setelah dari hari ini juga. Setelah dari keputusan kita, dengan Pak Menteri, dengan beberapa teman-teman, jamat yang terutama itu, yang akan melaksanakan Pilkades itu. Seperti itu. Misalnya, kita doakan, semoga-moga-moga berkosik di Pak Menteri ini, semoga semakin turun, dan aktivitas masyarakat kita, terutama, utamanya, khususnya di dalam melaksanakan Pilkades itu gitu, kita laksanakan secara baik, dan aman. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Pangkep TV. Terima kasih telah menonton!